Timnas Indonesia U16 sukses melaju ke semifinal setelah menyapu bersih laga grup dengan 3 kemenangan. Yang terakhir, Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 21 dan membuat Indonesia menjadi juara grup. Meski beberapa kekurangan dan kelemahan masih ditunjukkan Timnas U16 Indonesia, latih Bimah Sakti mengaku cukup bersyukur dengan sekuat yang ada. Bimah Sakti menyebut kedalaman sekuat asuhannya kali ini lebih bagus dibandingkan Indonesia U16 musim 2019 atau era Marcelino Ferdinand dan kolega. Kedalaman sekuat yang ada membuat Bimah Sakti lebih percaya diri dan tak kesulitan untuk memilih pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan. Tetapi tim ini sekarang semuanya hampir rata kualitasnya, kemampuannya hampir sama jadi saya tidak canggung untuk memasukkan pemain pengganti. Bimah Sakti Bimah Sakti tengah memberi arahan pada para pemain Timnas U16 Indonesia yang digela di Yogyakarta, menjadang tampil di semifinal PLFF U16 2022. Menurut Bimah Sakti, pemantauan yang dilakukan pelatih lawan merupakan hal yang biasa terjadi. Indonesia pun juga sudah melakukan hal yang sama. Setelah ditangani Bimah Sakti Timnas, Indonesia U16 memainkan umpan-umpan pendek yang membuat lawan-lawan kewalahan. Dan kecepatan, pemain Timnas hari ini begitu efektif, karena para pemain lawan tak bisa memprediksi kecepatan pemain Timnas Indonesia. Pengamatan bola permainan lawan memang cukup penting dilakukan untuk persiapan pertandingan selanjutnya di PLFF U16 2022. Seluruh pertandingan, Timnas U16 Indonesia di Fasag Group PLFF U16 2022 akan digelar di Stadion Magu Harjo, Kabupaten Sleman. Seluruh pertandingan, apakah timnas Indonesia U16 bisa menyambut gelar juara? Diberikan berapa kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!